Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Good evening, Mr. Fulhaman. First of all, I would like to say hello to my colleague. Good evening, Mr. Dr. Nur Aini, SPD-MPD, who is here under the name of Asma Ulhusna Syam. Sorry, I haven't named it. Sorry, sir. That's all right. All right. Thank you, sir. Yeah, and of course the students here from the three, from all the, what is it, 2022 class, yeah, from the class of 2022, yeah, from class 01 to 07. Right, so the purpose of the session tonight, yeah, tujuan pertemuan malam ini, is to talk about or to deliver, yeah, An introduction to the pedagogy of speaking course, which is going to be taught by Dr. Nur Aini and myself in this semester. The semester, the semester of the year 2021, 2022, beginning this week, yeah, so this week is the first session and we will be here until early June when the semester ends, okay. Okay, and so let me share a screen to show you the slide that I have prepared for this, yeah. Yeah, so adi-adi semua, yeah. Ibu Aini and I would like to welcome you to the course, to the pedagogy of speaking course. And to begin with, I would like to give you some of the details of this course, yeah. So you can see there that the code is 20 E21 C404. Jadi ada kode itu, kode 20 itu artinya kurikulum tahun 2020, E21 itu artinya pendidikan bahasa Inggris, FBS UNM, termasuk C juga itu, dan 404 itu artinya mata kuliah ini ditawarkan di semester 4, dan dia ada di urutan keempat, 0-4. Jadi semester 4, urutan 4. Oke, the credits or SKS is 2, which means that each week the contact hours are 2 hours, apa itu? 50 minutes multiplied by 2, jadi 2 kali 50 menit. Artinya 100 menit per minggu untuk tatap muka. Walaupun tidak harus selalu seperti itu, ya. Bisa saja 100 menit itu is expressed in terms of something equal to 100 minutes. Bisa juga pengertiannya sesuatu yang setara dengan 100 menit, walaupun tidak sampai 100 menit. Jadi kita hitung setara itu artinya bobot, bobot pekerjaannya bisa sampai 100 menit. Namun secara SKS dia disebut, apa namanya, 2 kali 50 menit. Ya, so as you know, the course is offered in semester 4, and the cohort, artinya rombongan belajar yang mendapat mata kuliah ini adalah mahasiswa program suji pendidikan bahasa Inggris, class of 2020. Artinya angkatan tahun 2020. Dan mata kuliah ini ditawarkan sesuai dengan kurikulum program suji pendidikan bahasa Inggris, edisi tahun 2020. Ingat ya, jadi kenapa ini disebut di sini? Karena ada juga kurikulum 2015 yang berlaku saat ini. Dan itu hanya berlaku bagi mahasiswa semester 6, angkatan 2019. Atau sebelumnya ya, jadi angkatan 2018 yang belum selesai kuliah, mungkin ada juga angkatan 2017 yang lama belum selesai, yaitu menggunakan kurikulum 2015. Sedangkan kalian yang angkatan tahun 2020 menggunakan kurikulum ini ya. Sudah beberapa kali kita bicarakan ya tentang kurikulum ini dalam kesempatan sebelumnya. Dan kurikulum ini dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di proyek kita. Namun kemudian, setahun kemudian, setahun berikutnya, ada perintah lagi untuk merevisi kembali kurikulum, dan karena itu ada kurikulum 2021. Dan itu hanya berlaku bagi mahasiswa semester 2 yang masuk atau bergabung di proyek kita tahun lalu, ada di semester 2 sekarang, mereka itu menggunakan kurikulum 2021. Sedangkan kalian adalah satu-satunya yang akan menggunakan kurikulum 2021 sampai kalian selesai nanti. Jadi nanti selesai dalam waktu berapa? Tiga tahun atau berapa ya? Atau kurang dari itu, Anda sendirilah angkatan yang akan menggunakan kurikulum 2020. Sedangkan kurikulum 2021 itu akan digunakan seterusnya oleh mahasiswa baru tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya, sampai ada kurikulum baru lagi, lima tahun dari sekarang. Itu sebabnya, saya katakan tadi, kita punya tiga kurikulum yang berbeda di operasi di program studi. Jadi jangan terkejut. Jadi Anda lihat itu kode-kodenya itu beda-beda. Ada yang kode 19, ada yang kode 20, dan ada juga yang kode 21. Sesuai dengan tahunnya. Dalam konteks ini, saya tidak ingin membahas tentang studi lanjut ya, karena itu mungkin tidak relevan dengan kalian. Namun, perlu kalian ketahui, ada juga di kita ini mahasiswa studi lanjut yang melanjutkan pendidikan dari Diploma III Business English ke E1. Tapi di luar konteks pembicaraan kita malam ini. Asal tahun saja ya. Oke. So, those are the details related to the course of pedagogy of speaking. Ya. So, the lecturers, seperti yang sudah Anda tahu ya. Ada dua ini. There are two lecturers. I myself, I'm going to teach klases 01, 02, 03, and 04. And 04 is the one in Parepare. Dan Dr. Nur Aini, SPD-MPD, teaching klases 06 and 07. Sudah benar ya, Gua Aini? Ya, sir. Right. Kenapa saya sengaja menggunakan 01, 02, 03, 04, 06, 07? Ya, that's because I want to make it a habit. Ya. I want to make it a habit to start calling all the classes using the numbers instead of letters. Jadi, kalau dulu biasa disebut kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E ditambah kelas Parepare, maka mulai tahun ini kita ingin membiasakan, ya, menggunakan 01, 02, 03, 04, 06, 07. Because that's what it looks like. Ya, on SIA, ya, jadi di Sistem Informasi Akademik tidak ada itu A, B, C, dan seterusnya. Untuk menyebut kelas. Yang ada itu angka. Jadi supaya kita tidak bingung, karena dulu sering bingung ya, kelas di Parepare itu sering dianggap kelas 07 atau 06, atau apa ya, padahal dia seharusnya 04. Ya, seperti itulah ya, kira-kira. Nah, ini penting diketahui adik-adik ya. Adik-adik masih perlu membaca ini dan memahami apa yang dimaksud di sini. Ini course description, artinya deskripsi mata kuliah. Course di sini artinya mata kuliah ya, bukan kursus. Bukan kursus bahasa Inggris atau apa, bukan ya. Pengertian course di sini adalah mata kuliah. Jadi, the course of pedagogy of speaking memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang unggul, ya, bagi mahasiswa tentunya, dalam mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris pada jenjang pendidikan menengah. Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa calon guru bahasa Inggris, diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang unggul, ya. Bukan sikap yang biasa-biasa saja, yang kaleng-kaleng, ya. Tapi yang unggul. Agar kalian bisa mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, kelak, ya, di kemudian hari ketika kalian sudah menjadi guru, ya, in SMP or SMA, general or vocational, ya. Jadi, bisa SMP atau SMA umum, atau yang kejuruan, seperti SMK, ya, ya. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah bahwa perkuliahan ini dilakukan secara hybrid melalui kegiatan project-based learning dengan mengintegrasikan case method. Ya, jadi perkuliahannya dilaksanakan secara hybrid, itu artinya ada onlinenya, ada juga offlinenya. ya, kemudian ada proyek, ada proyeknya. Jadi, perkuliahannya berbasis proyek. Proyek itu di sini, kesepakatan Ibu Aini dan saya, ada dua proyeknya, ya. Proyek yang pertama, dari sekarang sampai mid semester. Proyek yang kedua, setelah mid semester sampai final semester test. Ya, nah, dalam pelaksanaannya, kita mengintegrasikan case method, ya, metode case, atau metode kasus. Karena apa? Karena yang kita angkat adalah contoh-contoh kasus, atau best practices, ya, yang menjadi fenomena dalam pengajaran keterampilan berbahasa Inggris. Jadi, kita mengangkat kasus-kasus nyata, ya, baik yang dialami oleh kalian sendiri sebagai siswa, ya, dulu kan pernah belajar bahasa Inggris di sekolah, ya, atau mungkin belajar bahasa Inggris di kursus, atau dalam upaya belajar bahasa Inggris secara pribadi, ada kasus-kasus yang bisa diangkat, ya. Dan semua ini kita anggap sebagai fenomena dalam pengajaran keterampilan berbahasa Inggris. Tentunya dalam hal speaking. Itu course description, dan ini ada lanjutannya, ya. Lanjutannya adalah yang kita sebut dengan course outcomes, atau capaian pembelajaran mata kuliah. Apa itu capaian? Artinya, di ujung, ya, setelah semua prosesnya berjalan, maka pada saatnya nanti di akhir kursus atau di akhir course atau mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris pada nyenjang pendidikan menengah. Menengah di sini yang saya sebut tadi, ya, SMP or SNN SMA. Oke? Jadi, ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kalian semacam pengantar, ya, untuk belajar bagaimana mengajarkan speaking, keterampilan speaking bagi anak-anak SMP dan SMA, karena di SMP atau SMA itulah lulusan kita, yang lulusan S1 akan menjadi guru. So, when you graduate from here, you will either go to an SMP or an SMA to work as an English teacher. Tentunya kalau Anda tidak melanjutkan studi ke S2 dan seterusnya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sub-CPMK, artinya bagian-bagian lanjutannya, ya, dari CPMK tadi. Itu yang tadi itu sifatnya umum, kalau yang ini sifatnya khusus. Ya, kita mulai dari yang pertama, ya. Mahasiswa mampu menerapkan kontrak perkuliahan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, jadi ini penting, ya, ada kontrak perkuliahan. Seperti ini, apa yang kita bicarakan hari malam ini adalah kontrak perkuliahan. Karena kita di sini, tujuannya adalah membuat kesepakatan bersama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu mendeskripsikan teknik pembelajaran keterampilan berbahasa Inggris dalam kegiatan... Sebenarnya ini berbicara bahasa Inggris, ya, seharusnya ini, ya. Bukan berbahasa Inggris saja, tapi berbicara bahasa Inggris dalam kegiatan individu, berpasangan, dan berkelompok. Ya, jadi kalau kita mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, itu biasanya siswanya kita put in... Mereka bekerja individually, on their own, maksudnya ya. Bisa juga mereka in pairs, bekerja dengan satu orang. Ya, jadi berpasangan. Dan bisa juga bekerja dalam kelompok. And the group here can be a small one or a large one. Atau bahkan bisa bekerja sebagai satu kelas, ya, sebagai kelompok dalam pengertian sebagai satu kelas, mengerjakan tugas bersama. That's the second one. The third one is, mahasiswa memahami dan mampu mendeskripsikan teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris dalam kegiatan berkelompok. Itu ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami dan mampu mendeskripsikan teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris dalam kegiatan individu, berpasangan dan berkelompok. Jadi kalau tadi itu baru di tahap memahami, ya, dan mampu mendeskripsikan, maka di yang keempat ini menerapkan. Ya, bukan hanya mengetahui dan mampu menjelaskan tentang itu, namun juga mampu menerapkan. Menerapkan artinya bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Jadi ketika diberi kesempatan mengajar misalnya, kalian mampu menerapkannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan teknik-teknik lain dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris. Ya, jadi ada teknik-teknik lain, bukan hanya yang kita ajarkan di mata kuliah ini, tapi juga ada teknik lain. Ada banyak teknik lain, namun kita tentunya punya contoh-contoh dulu ya, contoh-contoh yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kalau ada yang lain, silakan dicoba. Nah, dan yang terakhir, yang kenapa, mahasiswa mampu menerapkan perencanaan, pengajaran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran ketampilan berbicara bahasa Inggris. Jadi, ini adalah tugas guru ya, adik-adik ya. So, a teacher has to be able, or should be able to plan, instruct a lesson. So, plan a lesson, instruct the lesson, or teach the lesson. Kemudian assess the outcomes, jadi menilai hasilnya. Dan evaluate the program. Jadi, bisa juga melakukan evaluasi program. Secara umum. Jadi, tugas guru itu ada empat sebenarnya ya. Jadi, merencanakan, mengajarkan, dan menilai. Itu yang utama. Dan tambahannya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi di sini bukan apa ya, bukan beda evaluasi dengan penilaian. Evaluasi di sini artinya mengkaji pelaksanaan pembelajarannya secara keseluruhan. Mungkin mengkaji cara guru mengajar, cara murid belajar, hasilnya, fasilitas yang tersedia, kurikulumnya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud evaluasi. Jadi, itu adalah enam sub-CPMK dari mata kuliah ini. Nah, sekarang ini yang seru ya. Kita sudah akan berpindah ke bagian berikutnya. Tapi mungkin, Ibu Aini, you have something to say, something else to say about what I've been talking about sebelum kita pindah ke silabusnya. Silabus artinya daftar kegiatan belajar selama satu semester yang akan muncul setelah ini. Silahkan, Ibu Aini, if you have something else to say. So far, I think it's enough, sir. I mean, the things that you have mentioned is already clear, I think. So, maybe we can continue to the course outcomes. Ya, oke. Thank you, Ibu Aini. Thank you, Sir. Ya. Nah, ini adalah The Weekly Sessions. Artinya, sesi-sesi yang kita akan jalani setiap minggu. Nah, ini ada dua bagian ya. Ada dua bagian yang seperti ini. Yang ini adalah The First Half of the Semester. Jadi, bagian pertama dari semester ini, itu dari bulan Februari ini sampai April 2022. Ada delapan pertemuan. Ada delapan pertemuan. Nanti setelah itu ada The Second Half of the Semester. Nah, itu April sampai Juni. Oke. Semuanya ada urutan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini. Ini akan kita bicarakan dan ini penting ya. So, please, everyone, please pay attention. And if you have something you want to ask, don't hesitate. Ya. Just raise a hand. I think the Zoom allows you to do that. Or just interrupt me ya. Silahkan menyelesa saja kalau ada ingin ditanyakan. Sekali lagi ya. So, there will be eight weeks in The First Half of the Semester. Dan ada dua kegiatan utama. Hanya ada dua kegiatan utama di sini. Yang pertama adalah general introduction, which is happening right now. Yang kita lakukan sekarang. Apa namanya? Ya, ini. Jadi, sebenarnya ini bukan what is speaking saya, tapi what is pedagogy of speaking. Ini sebenarnya ya. Ini yang kita jelaskan sekarang. Kemudian nanti setelah ini, sebelum kita bubar, group formation and assignment. Ini akan kita bentuk kelompok ya. Di kelas masing-masing yang saya ajat dan Ibu Aini ajat, itu akan kita bentuk kelompok kerja. Dan nanti akan diberi tugas. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah presentations. Presentations ini adalah tugas kelompok. Ya, so you can see here, there are seven groups. Kenapa ada seven groups? Karena ada tujuh teknik mengajarkan speaking yang umum. Dilakukan oleh guru-guru dimanapun. Yang pertama itu mengajarkan speaking melalui dialogues. Yang kedua, melalui conversations. Yang ketiga, melalui role-playing. Yang keempat, chain stories. Yang kelima, mime stories. Yang keenam, teaching speaking through speeches, lectures, or oral reports. Dan yang ketujuh, teaching speaking through problem-solving activities. Nah, ini tujuh dari banyak ya. Jadi ingat, ini tujuh dari banyak. Bukan hanya ini yang digunakan, tapi masih banyak cara lain. Dan untuk memudahkan pembahasan, kita akan, you will be given, you will be given the material, nanti ada materi yang diberikan, kemudian materi itu kalian kembangkan, sedemikian rupa, kemudian nanti mulai minggu depan, sesuai dengan jadwal masing-masing, setiap kelompok itu akan tampil presentasi. Membawakan materi-materi tersebut. Oke. Nah, di sini ada keterangan ya, dalam warna biru itu. Each group gives a presentation based on the speaking skills materials provided by the lecturer. The lecturers, harusnya di sini lecturers ya, Ibu, Aini, dan saya. They may expand the presentation with materials from other sources. Jadi, kalian memberikan presentasi berdasarkan materi yang kami berikan, nanti ada materi powerpoint, kalau saya tidak salah itu ya, dan itu yang kalian gunakan untuk presentasi. Jadi, mudah sebenarnya ini ya, karena materinya sudah disediakan. tapi, it is a good idea for you to expand the presentation with materials from other sources. Jadi, perluas presentasinya dengan bahan-bahan dari sumber-sumber lain. Tinggal di, apa, ditambahkan saja, atau silakan berkreasi. Berkreasi ya. Karena kan kalian bekerja dalam kelompok. Bekerja dalam kelompok. Jadi, silakan masing-masing anggota kelompok mengeluarkan kemampuannya gitu ya, untuk menambahkan materi yang ada. Jadi, seperti itu yang akan kita laksanakan dalam 8 minggu ke depan. Ya, jadi ada yang akan presentasi, ada yang akan menanggapi tentunya. Oke. So, we will try to conduct the presentations properly ya, dengan cara yang benar. Jadi, kalau cara yang benar dalam presentasi itu, ada moderatornya misalnya ya, ada moderatornya, kemudian ada presenternya. Kalau dibagi 7, kelas yang berapa orang itu, 40-an orang per kelas, mungkin jadinya berapa itu? per kelompok itu katakanlah 6-7 orang. 6-7 orang mungkin ya. Nah, itu bisa di bagi-bagi tugasnya. ya, 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 ya. So, you can assign someone to do something, ya, for the presentation. Dan tidak harus selalu, ya, 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 ya. Jadi, tidak harus berbicara, ya. Jadi, teman, salah satu teman itu mungkin kita beri tugas membuat PowerPoint-nya, ya, atau dia menambahkan informasi yang lain. Dan ada satu orang atau dua orang yang memang ditugasi untuk deliver the oral presentation. Ya, dan mungkin ada satu di antara anggota kelompok itu yang play the role of a moderator. Ya, moderator ini kan yang jadi semacam MC-nya, ya. Jadi semacam MC. They open the session. They allow the presenter or presenters to deliver the talk. And then they open the Q&A session. Ya, jadi membuka sesi tanya-jawab dan seterusnya. Oke, jadi nanti tolong dalam kelompok itu ditunjuk siapa yang akan melakukan apa. Dan tidak semua harus berbicara, ya. Tidak harus semua berbicara. Mungkin yang lain membuat PowerPoint saja, atau apa. Yang pasti setiap anggota itu ada tugasnya. Oke. Itu yang akan kita lakukan dalam delapan minggu pertama. Oke. Materinya akan saya berikan sebentar, ya. I will post the PowerPoint file. in the class captain groups. Yeah, class captain group. And then, I will ask the captains to share the materials with the rest of the class. Oke. Sampai di sini. Any questions? I have a question. Yes. Bungkoboy. There is only 10 people in my class. Are you still going to divide us into seven? Ah, that's a good question. Maybe the best thing for the pare-pare class. Bungkoboy, you're from the pare-pare class, right? Yes, sir. That's right. Maybe the best thing for you guys there, too, is to join the other classes. Right? You can contact the captains of the other classes and tell them that you want to join them. Ini kan ada 10 orang, ya. 10 orang. So, maybe... Yeah, you decide. You make a decision whether you want to join class 01, class 02, 03, and so on. Okay? Okay, sir. Thank you. Yeah, let me know if you need help with the captains because you might not have their contact numbers. Let me know. Are there still 10 people in your class, Bungkoboy? Yes, sir. We used to be 11 in the last semester, but now only 10. Okay. Yeah, so I think the best thing for... Once again, yeah, the best thing for the pare-pare class students is to join the other classes, but they have to contact the class captains in each of those classes. Right? Any other questions? Me, sir. Who is this? Nurhayra, sir. Okay, Nurhayra. For the group, sir, so we're doing the hybrid system, right? So it's 50-50. How do we... How are we going to define the group, sir? Are we going to find it based on the... Or even number of the registration or what kind of system that we're going to use, sir? Yeah, that's a very good question. Yeah. We haven't... We haven't got to that point yet with Dr. Nurayni. Yeah. The most important thing to remember is that the presenting group has to be there. Yeah. Has to be there together, maybe in the classroom. Yeah. For their presentation. So for example, next week, group one is going to deliver the presentation first. Yeah. They have to be in the classroom for that. And the week after group two, group two should be in the classroom for their presentation. So we have to discuss this. I think the best thing for the students in each class is to talk to the class captains who will be in those groups or in those seven groups and whether or not the members will be available to deliver the presentation when the time comes. Right? Because oh, I'm wondering, I'm wondering actually, yeah. Ini sebenarnya gimana ya? Are you all in Makassar yet? Or are some of you still in your home villages or hometowns? Because we expect everyone to be in Makassar at the moment. We have even instructed the pare-pare students to be in Makassar because we would like them to integrate into the existing classes in Makassar. so we hope that everybody is in Makassar because they will have to be available when when their turn is up for them to be in the classes in the classroom. Jadi beda saya menggunakan istilah class dan classroom. Jadi class itu adalah kelompok di mana Anda menjadi bagian sedangkan classroom is the place is the room that we are expected to use. so members of the class must be ready to deliver the presentation or presentations in the classroom. Jadi di ruang kuliah nanti untuk presentasinya. Kecuali all members are not available and they can't be in Makassar at the same time and they choose to deliver the presentation online via Zoom for example. but given the current situation I I don't think that will be practicable. Jadi mungkin yang lebih praktis adalah for the group or for the presenting group group yang akan presentasi itu for them to be here in Makassar when the time comes for them to deliver the presentation. So that's the answer to your question Nurhayra. Okay. Thank you so much Sir. So maybe dalam pembentukan kelompok Anda bisa mengatur kelompok satu yang akan tampil minggu depan itu they have to be in the classroom. Kelompok dua dan seterusnya they can either be in the classroom or at home. Coba contoh ya. Nurhayra di kelas berapa? A 01, sir? 01. 01 ya? Ya, 01. Kelas 01 itu ada berapa orang? 41, sir. 41. Ya. Berarti dari 41 itu hanya boleh ada half the student. Half the number of students in your class. Jadi hanya bisa ada 20 orang. Hanya ada boleh 20 orang di dalam kelas. Di dalam ruang kelas maksudnya ya. The rest has to be at home and maybe take part in the lesson via Zoom or Google Meet. We will decide later. Jadi 20 di kelas, 20 di rumah. Itu mungkin cara yang paling tepat untuk jenis presentasi seperti ini. Karena 50-50. Walaupun ya, adik-adik semua ya, walaupun the 50-50 doesn't have to mean 20 something people in the classroom and the rest at home. Tidak harus selalu seperti itu penerapannya ya. Bisa juga 50-50 itu artinya setengah semester online saja dan setengah semesternya offline. Itu bisa. Kita berharap kalau nanti misalnya kita mulai dari sekarang sampai bulan April itu online, maka mudah-mudahan April sampai Juni itu sudah boleh offline dan semua bisa masuk kelas. Tapi we don't know and we will never know the situation in the next few months whether the situation will improve or will stay the same. Saya belum tahu ya. Jadi ini harus diatur sedemikian rupa, nanti kita bicara lagi ya bagaimana mengatur supaya the presenting group will be in the classroom when they deliver the presentation while the rest of the class stays at home. Itu satu cara ya. Masih ada banyak cara lain untuk menerapkan hybrid ini, hybrid learning, namun kayaknya untuk metode presentasi seperti ini hanya cara seperti itu yang paling cocok ya. Setengah di kelas, di ruang kelas, setengahnya lagi di rumah. Atau di luar ruang kelas. Oke. Any other questions? Buya, okay. Buya, go ahead. Excuse me, sir. Can you hear me? I don't know if you have said it or not, but my question is, are we free to choose anyone to be our group? Um... what if... Yeah, that's a good question, Bu, ya. What if all the captains, all the captains send me their list of class members? Mungkin daftar mahasiswanya dikirim ke saya. Mungkin sudah ada di siam oke, but kalau ketua kelas punya daftarnya, can you please send the list to me? Of course, sir. Ya, mungkin supaya adil, saya saja yang buat grupnya ya. Oke? Yes, I think that's good idea. Yeah. Oke, so, later on, after this session, can I ask the class captains to send me maybe like a word file, yeah, word file containing the members of your class, respectively. okay? Oke, sir, thank you. And then, I will do my part, Ibu Aini will do her part to make the groups. Mungkin begitu ya, Ibu Aini, what do you think? Should we let the students make their own groups, or should we, the lecturers, make the groups? sorry, sorry, but actually in in my class, I mean, class six and seven, I assigned the leader of the class, or the captain of the class, to create the themes, I mean, to divide their class into seven themes, so, the captains will post who will be the first to kill the seven themes. All right, all right. Okay, but that has not included the pari-pari students, right? The pari-pari students have not been included in those, in your two classes, zero, seven, zero, seven, yeah, six, seven, oh, yeah, I mean, yeah, I mean, when they want to join to, I mean, in a six and seven class, we, I mean, I need to talk to the captain to try to let them to rearrange the team. Okay, yeah, so, there are 10 people from pari-pari will join, as I said, just now, yeah, will join the other classes, so, they, they have to be, they have to communicate with the class, the other class captain. All right, okay, so, don't worry about classes zero, six, zero, seven, because the groups have already been made and the only thing left is for Ibu, I need to include some of the students from pare-pare in those two classes and I will do the same for my for the four classes that I'm teaching. yeah, jadi untuk bagian saya, class captains 01, 02, 03, 04, please send me your, what is it, list of class members. Oh, sudah masuk di situ kelas pare-pare ya, 04 ada di bagian saya ya, oke, yes, ya, so, ya, begitu saja barangkali ya, nanti saya yang buat kelompoknya ya, by including the pare-pare students in in the groups. Oke, jadi saya tunggu daftarnya, class captains, kecuali 06 and 07 because the groups have been made by Ibu Aeni. Right, yeah, so that's what we are doing in the first half of the semester. Let's move on to the second half of the semester if you don't have any questions. who is this? Ahmad Ardian Shuster. Oke, Ahmad, what's the question? After the group has been created, is each group free to choose a topic? No. the topic has been decided, so group one, for example, will have to do the, you know, this one, teaching, speaking through dialogues, and so on and so on. And they will have to look at the material that I I'm about to send you after this. I will send you the material right after the session. So you will look at the materials and then when you know which group you belong to, then you will start working on that material because you will have to present the materials during each of the sessions. Jadi gitu ya. Iya, terima kasih. Tunggu sampai kelompoknya terbentuk, lalu lihat materinya, kemudian develop the material. Jadi jangan hanya menyajikan apa yang saya berikan ya. Itu hanya sebagai pemicu saja ya. Pemantik ya. Pemantik untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi silahkan misalnya ubah PowerPoint-nya ya. You can include animation or videos or anything. Be creative. Oke. Masih ada pertanyaan? Ada. Oke. Yeah. So here's the second half of the semester, April through to June. Ini pertemuan dari 9 sampai 16. Ini pertemuan ke-9 ini sebenarnya kelanjutan dari the first half of the semester. Because this is considered as your mid-semester test. Jadi tadi kan sudah bekerja kelompok ya. Jadi di pertemuan 2 sampai 8 sudah bekerja dalam kelompok. Maka untuk mendapatkan nilai mid-semester Anda diberi tugas individu. So you are given an individual task which you have to submit right after group 7 has delivered their presentation. Jadi setelah grup 7 menyelesaikan presentasinya kalian harus segera mengerjakan tugas untuk mid-semester. Jadi pertemuan 9 ini tidak perlu ada pertemuan sebenarnya ya. Karena you just have to submit your word. nanti akan disediakan Google Drive. I will provide you with a link to my Google Drive so that you can submit your work through my Google Drive. Mungkin Ibu Aini juga akan melakukan cara itu. Nanti tanya beliau bagaimana. Tapi yang Anda harus kerjakan adalah to write an essay. Menulis essay. Ini ya. Sudah ditentukan di sini ya. my favorite methods for teaching speaking. 400 sampai 500 kata. Kalau 400 sampai 500 kata itu berarti sekitar dua halaman A4. Mungkin tidak harus full ya. Pokoknya bisa dihitung 500 kata yang agak renggang jadi enak dibaca jangan terlalu padat yang single space maybe 1.5 or double space my favorite methods for teaching speaking jadi ini is basically your response is basically your response to the presentations delivered by all the groups jadi setelah semua kelompok menyajikan materinya Anda menulis essay yang mana yang merupakan favorit Anda it can be however it can be it can be one method or more than one bisa favorite method or methods bisa juga yeah the favorite one or the favorite ones the favorite method for example I mean is not included here bisa saja yang disebut favorite method itu is not something that has been presented here di antara 1 sampai 7 ini mungkin sesuatu yang berbeda an alternative method or technique or strategies in teaching speaking jadi bisa saja Anda memilih yang tidak ada di sini bukan salah satu dari yang 7 ini but something that you like doing when you're in high school for example ya waktu Anda di high school mungkin atau when you were I mean when you are attending the speaking classes here at UNM ya mana yang Anda suka misalnya contoh yang tidak ada di sini ya debates ada yang menganggap bahwa debates itu juga perlu dimasukkan sebagai teaching technique for speaking nah itu tidak ditaruh di sini if you if you like that you can you can write an essay on debate as your favorite speaking I mean teaching method for speaking jadi bisa yang ada di sini bisa juga something something else it doesn't matter to me or to us as long as you write it no less than 500 words yeah and not more sorry not more than 500 words jadi jangan menulis lebih dari 500 kata you can do it very easily on word Microsoft word because I think the application gives you sorry has what is it the word count facility jadi bisa dihitung beberapa jumlah kata jadi ini masih kelanjutan dari pertemuan 2 sampai 8 pertemuan ke-9 ini dan ini for this for number 9 we don't actually have to be in the classroom ini bisa tanpa pertemuan di kelas karena ini cukup Anda memasukkan tugasnya saja ini Nurul Muafiyah request that live transcription be enabled for the meeting really saya berbahasa Indonesia masih perlu transcription and I think my English is easy to understand gak usah ya jadi Nurul Muafiyah ini mungkin asal-asal tinggi saja I should decline this oke oke ya ini sampai disini ada pertanyaan karena ini ada tugas ini tidak ada ya oke jadi setelah selesai essay-nya kita berpindah ke minggu berikutnya nah minggu berikutnya ini from number 10 to number 15 that's all about teaching practice nah disini ya disini serunya ini ya mata kuliah pedagogy of speaking because you will have to perform teaching practice nah ini kembali lagi bertugas bekerja dalam kelompok kemungkinan besar kelompoknya akan diubah ya jadi the group will be will consist of different people not the same people who have worked previously in the first half of the semester jadi akan diubah dan Anda akan mengajar a speaking session based on a selected text type from SMP atau SMA English curriculum jadi akan Anda ajarkan adalah materi speaking berdasarkan salah satu jenis text yang dipilih dari kurikulum bahasa inggris SMP atau SMA jadi adik-adik saya ulangi ya you will have to teach a speaking session tapi yang Anda ajarkan adalah a selected text salah satu jenis text tertentu dari kurikulum bahasa inggris di SMA coba ada yang masih ingat jenis-jenis text yang pernah dipelajari di SMA ada yang masih ingat SMP SMA narrative text narrative text procedure procedure expository expository ya etc ada berapa itu ya silakan pilih salah satu kemudian kembangkan pembelajaran speakingnya oke nah ini banyak anunya ini banyak waktu lebih banyak waktu di luar kelas daripada dalam kelas ini ya so basically from week 10 until week 15 there will be less contact meeting in the classroom jadi akan lebih banyak kalian bekerja secara kelompok untuk menuntaskan tugas mengajarin ya kalaupun ada pertemuan di kelas it will be done only if it's needed or if it's necessary misalnya saya atau Ibu Aini perlu memberikan feedback ya memberikan feedback untuk pekerjaan Anda atau Anda ingin dibantu tentang satu hal yaitu we can organize for a classroom session to be held on campus gitu ya bisa tapi Anda bekerja secara mandiri ini sudah cukup untuk berapa ini oh hampir satu bulan setengah ya ini ya to plan the lesson ya jadi akan dimulai dengan tapi di pertemuan pertama ada pengantarnya dulu ya so in week number 10 there will be an introduction to this stage of the semester jadi ada pertemuan dulu di kelas dan dia akan dijelaskan what you have to do and then the next week the week after week 11 you have to develop the lesson plan Anda menyusun RPP-nya ya rencana pelaksanaan pembelajaran lesson plan apa yang akan diajarkan kemudian Anda membuat persiapan-persiapan nah ini harus direkam dengan video harus direkam dengan video saya bisa perlihatkan contoh ya sebentar ya contohnya ada disini tapi nantilah setelah ini baru saya perlihatkan contohnya jadi ada waktu satu minggu untuk menyiapkan segala sesuatunya for the video and then you have another week for editing the video and then you will have week number 15 for submitting the video nah itu ya jadi banyak waktu bebasnya tidak perlu you don't have to be in the classroom but we as I said we can have we can organize for classroom sessions to be held but you have to let me know whether you need it or not kemudian di minggu ke-16 you will have to submit another individual task or individual assignment and that is your final semester assignment nah itu menulis essay lagi ya menulis essay lagi dengan judul alternative methods for teaching speaking tapi yang Anda lakukan di sini adalah your response your response to the video made by your by the other groups jadi nanti Anda diminta untuk menonton video yang sudah di submit submitnya itu ke Google Drive Anda submit kemudian Anda tonton baru Anda beri response nah di sini ada kata alternative ya dalam frase alternative methods ya jadi maksudnya begini kalau Anda diberi kesempatan yang sama mengajarkan pelajaran itu how would you do it differently jadi pada dasarnya seperti itu yang harus Anda tulis how would you do it differently so that the teaching would be effective dan ini jumlah katanya lebih banyak kalau tadi yang untuk mid semester dia hanya 400 sampai 500 kata maka untuk yang final semester assignment ini the range is between 800 and 1000 words panjang ini berarti sekitar berapa halaman itu berarti sekitar 4 sampai halaman oke jadi saya ulangi ya untuk tugas individual task yang mid semester you are going to write your response to the presentations by the seven groups kalau yang nomor 16 yang minggu ke-16 your essay will be your response to one of the videos jadi salah satu video yang dibuat oleh teman sekelas itu yang Anda tanggapi nanti Anda akan diberikan I will give you the the access to the video and then you will watch the video on your own on your own of course and then you are going to write the essay on your own because this is an individual task kira-kira seperti itu gambarannya secara umum but don't worry about this until 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 later ya jadi jangan dulu khawatir melihat tugas-tugas ini karena ini kan it will take place in the second half of the semester don't worry about it now ya what you have to worry about is what is going to happen in the next seven weeks jadi kita ini sudah melewati minggu pertama ini ya jadi selanjutnya Anda fokus pada pekerjaan untuk minggu kedua sampai ke delapan ini dulu yang dipikirkan ya nanti setelah ini semua selesai then you start thinking about the second half of the semester oke but ini it might look what is it daunting ya mungkin kelihatan sangat menantang ini ya the assignments or the tasks but I'm sure this will be a lot of fun ya I have tried this syllabus with the studi lanjut class last semester jadi kelas ada saya ajar kelas ini di studi lanjut pedagogy of speaking semester ganjil yang lalu dan I think they had a lot of fun working on these two projects jadi kenapa saya bilang dua project because this is your first project in the first half of the semester and this is your second project in the second half of the semester oke apalagi di minggu-minggu 10 11 12 13 14 sampai 15 itu tidak banyak pertemuan di kelas ya you will be working independently at home making the video recording the video editing the video before submitting it ya seperti itu kira-kira saya tutup dulu I want to show you one of the videos that I was talking about so please bear with me okay I hope you can see this yeah I'll skip this thank you Terima kasih. 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 Ibu Aini, ya? 7.30 sampai 9.10. Ya, sorry, but actually the class on Tuesday, they try to move. I mean, reschedule. Yeah, move to Monday. Monday, okay. Yeah. But they think they will be ready to deliver the presentation, given the fact that there are only three or four days left, ya? Sorry, hanya berapa hari ini? Besok, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti tiga hari saja persiapannya. Boleh, ya? Ya. Pindah jam berapa itu? Pindah jam berapa itu? Ke jam jam setengah dua, jam ketujuh delapan, sir. Setengah dua? Jam tiga belas, yang terbaru itu saya lihat tiga belas sepuluh. tiga belas sepuluh. Tiga belas sepuluh. Ya. Sebenarnya Senin kemarin kami masuknya setengah dua. Mengikuti yang jam yang baru-baru dikirimkan Ibu Asri. Terus setengah dua. Jadi kami mengikuti itu. Oke, jadinya Haris Nin, ya? Oke. I think as long as you can ensure that the the first group there is ready to give the presentation on Monday afternoon. Karena minggu depan ini sudah harus presentasi, ya? Kelompok satu sudah harus tampil pertama. Jadi, kalau di kelasnya Ibu Aini, they will give their presentation on Monday afternoon. Kalau di kelas saya, itu Haris Lasa. Pagi dan pagi 7.30 dan pagi 9.10. Oke. Jadi, saya masih, yang di kelas saya masih punya waktu satu hari, ya? Extra untuk persiapan. Tapi di kelasnya Ibu Aini, they only have tomorrow, Saturday, and Sunday to prepare. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, kita lanjut kembali yang tadi, ya? I have to go back to my slides, ya? Because I want to show you some other things before we finish the session. Jadi, ini sudah, ya? So, this is the second half of the semester. Done, ya? Nah, ini. Assessment. And this is how we score you. Seperti ini kira-kira cara kita menilai adik-adik semua, ya? Jadi, ada di sini, ada saya mulai dengan aim for 100%. Ya, jadi maksudnya semua harus berusaha mencapai 100%. Ya, kenapa? Karena 100% ini adalah penyumlahan dari penyumlahan dari 5 aspek atau 5 areas of assessment. Yang pertama itu attendance. Attendance is 15 points. Ada 15 itu, skornya. itu didapat dari 1 point for each attendance. Jadi, setiap minggu dapat 1 point, ya? Setiap kali hadir. Mulai pertemuan ke-2 sampai ke-16. Jadi, 1 point dikali 15 menjadi 15 point. Hari ini tidak dihitung, ya? The session this week or tonight is not accounted for because it is like a bonus. Jadi, yang kita hitung adalah pertemuan minggu ke-2 dan seterusnya. Makanya nilainya 15. Kemudian, untuk presentasi kelompok nilainya juga 15. So, everybody in the group will get 15 points. Depending on the quality of the presentation. Jadi, belum tentu 15 juga, ya? Bisa saja nilainya 10 atau mungkin 5 saja atau 0, ya? Kalau tidak tampil, 0 gue ini, ya? If the presentation is excellent, creative, and amazing, ya, mungkin 15. If not, maybe less, ya? 12, 13, 10, something like that. Kemudian, untuk teaching practice, ya, yang tadi, yang di second half of the semester, itu nilainya tinggi, ya? 30. So, everybody in the group can earn 30 points. Begitu, ya? Tapi, it depends, again, on the quality of their work. Bisa saja ditanya hanya 25 atau 20 atau 10. Kemudian, yang tadi, essays for the individual tasks for both the mid-smessor test and the final semester test, itu masing-masing 20 nilainya. Jadi, dijumlahkan ini menjadi 100. Nah, itu yang tadi saya bilang aim for 100%. Ya? Saya harap semua berusaha sekeras-kerasnya gitu to get 100%. Ya. Oke. Seperti ini nilainya, ya? saya kira cukup jelas. Any question? Andradevi Taruna raise the hand. Silahkan. Oke, so thank you for the thank you for the chance. So, what I'm going to ask is about the project for the second half of the semester. So, in that project, are the lecturers are going to determine which methods each group have to use in their teaching or we are free to choose which methods are we comfortable with? Oh, ini yang ini, ya? Ya, it's up to you which one you want to work on. Ini kan ada di sini keterangannya. Each group teaches a speaking session based on a selected text type. Jadi, silahkan dipilih sendiri, ya, jenis text-nya. Tapi kalau boleh, jangan sama dengan kelompok yang lain. So, you have to communicate with the other groups. So, that's a very good question. Siapa tadi? Saya lupa namanya. Chandra Taruna. Chandra, ya. So, that was a very good question. Jadi, kalau sudah ada satu kelompok yang memilih misalnya procedure text, procedure text, maka yang lain sebaiknya memilih text yang lain. Oke? Kalau ada sudah, jadi, supaya lebih bervariasi pembelajarannya. Eh, topik-topiknya. kan banyak jenis text, ya. choose something different. At least within your own class. Ya, jadi, kalau di kelompok lain ada yang sama, sorry, di kelas lain ada yang sama, it doesn't matter. Ya, tapi kalau di kelas sendiri, usahakan the text is something different. Okay? I hope that answers your question, Sandra. Yes, sir, but what about the method? Oh, it's up to you. It's up to you, yeah? All right, sir, I get it. So, you can choose one of the methods here in the, what is it? In the first half of the semester, you can, for example, you can choose, yeah, so, for example, the text that you have chosen is the procedure text. You can choose one of these methods here, yeah, that has been presented by the seven groups that you want to use for teaching that type of text. Or, Chandra, you can come up with something new, yeah? You can come up with something, what is it? something new or breakthrough, mungkin ada terobosan baru dalam mengajarkan speaking yang belum pernah saya lihat atau Ibu Aini belum pernah lihat, mungkin, and you know about it? Have a go, ya? Silahkan dicoba saja, ya? So, you need to talk to the members of your group to decide how you're going to do that. Okay? Makanya, waktunya banyak ini, ada berapa minggu ini? week 10, 11, 12, 13, 14. Wow, so much time, yeah, to, to, to try and do your best. Okay? Hello? All right, Sarah, I get it. Thank you. Okay. Anybody else? So, we were, they were here, assessment, scoring, and let me move on to the, I think, to the last bit of our, of the introduction to the course tonight, and this is it. The grading system, yeah? I think you are already familiar with this. I don't need to explain what this is, but, you see, on the first column is the grade, the second column is the score, range, not ranger, yeah, range, not ranger, sorry, that's the typo, range, score, range, between, for example, between 9, 91, and 100, that's the range, and the scale from 0 to 4, jadi, dari dalam skala 0 sampai 4, seperti apa itu? Jadi, mudah-mudahan nilai adik-adik semua ada di, in the first, the first two lines, misalnya, minimal A minus, just like what I said just now, aim for 100%, okay, and I'm sure you can do it, apalagi? tidak ada lagi, thank you, any more questions before we go? Nur Izmi, raise the hand, silakan, Nur Izmi. Okay, thank you, Sir, I want to ask about the duration of the video recording, Sir, apakah ada durasi waktu tertentu tersedirinya karena ini merupakan pembelajaran atau bebas, Sir? Ah, that's a good question. Very good question. Ini yang belum diputuskan, ya. Tapi kalau melihat contoh yang tadi, itu berapa lama, ya? Sorry, I can't remember now. 22, Sir, kalau tidak salah tadi. 22, ya? Let me check, ya, let me check. That's right, 22, 22 minutes. That's right. So, do you want to do 20 minutes or 30 minutes? I think we can talk about this later, ya? The normal session is, biasanya yang di kelas itu berapa lama, ya, kalau di sekolah? How long does English speaking, English lesson, does an English lesson run for? Kalau kemarin, kalau SMA itu 45 menit. 45 menit. Ya, so the question is, do you want to make a 45 minute recording of your teaching? Atau mungkin, ya, maybe, maybe, I'm trying to remember what I told the study lanjut class last semester. I think I asked them to teach the full lesson, yeah, teach the full lesson, but the video should only be about 15 to 20 minutes. I think that's what I asked them to do, yeah? So they can teach for as long as they want, yeah? But the video should not exceed 20 minutes. I'm trying to remember what I said. Yeah, I think, yeah, that's what I said. I asked them to teach the full lesson, for example, dua kali 45 menit or dua kali 40 menit or whatever it is, dua kali 50 menit, but I'm not prepared to watch a video that long. You know what I mean? Terlalu panjang kalau saya harus nonton itu dan dikali berapa kelas, yeah? I don't want to waste my watching the video, yeah? So, yeah, of course, you have to make a shorter version of the lesson in the video, okay? Ya, begitu main, ya? kira-kira begitu saja ya buah ini, Rekamannya yang singkat saja lah. 15 sampai 15 menit, you know. Ya, 15 sampai 20, kan bisa di-cut-cut. It's just matter of video editing, ya? Ya. Okay. Okay, ada lagi? I hope that answers your question, Ismi. Yes, thank you, sir. anything else? If not, then I think we have covered all the basics and we should be ready for the next 15 weeks of productive activities in this pedagogy of speaking course with Ibu Aene and me. Okay, everyone? Shall we finish the session now? Yes, sir. Yeah, I think that's a yes from everybody. So, this is the end of the session. Thank you very much for your time and for joining the session. I will be in touch for the for further information regarding the next sessions through the captains. and I hope the captains can transmit the messages to the rest of the I mean to the other members of the class, of course. So, this is the end of the session. Thank you very much Ibu Aene. Thank you very much everyone. Have a good night. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. 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 Wassalamualaikum.